Biasanya jenggot, lalu cingkran. Itu aja biasanya kan? Ya kadang rajin berjelahat. Dengan dosa dasar cinggot, si celana cingkran. Hati-hati, celana cingkran itu yang bener. Celana cingkran itu yang bener. Memang di atas mata kaki itu yang bener. Cingkran gak haram, gak makro. Tapi, itu Nabi menyinggung menjadi simbol kaum Ahlu Bita. Mereka ciri-cirinya, kalau pakai gamis, pakai sarung cingkran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Haziqa Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita membahas tentang pernyataan Ustadz Idrus Ramli bahwa kelompok wahabi hanya berpenampilan baik di luarnya saja. Seperti memelihara jenggot dan memakai celana cingkran. Namun sebenarnya hati mereka sombong. Pada video kali ini, channel Haziqa Wafa akan membahas tentang pernyataan dari Habib Hasan bin Ismail Al-Mudor. Bahwa ciri Ahlul Bita salah satunya memakai celana cingkrang. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya di sebuah kanal YouTube Ahbabul Mustafa Channel. Awalnya beliau hanya membahas tentang masalah Isbal dalam ajaran agama Islam. Namun di akhir video tersebut, beliau memperingatkan kepada kita bahwasannya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan dan menggambarkan. Akan muncul Ahlul Bita atau golongan yang jelek dengan salah satu cirinya dengan memakai gamis dan celana yang cingkrang. Namun dalam video tersebut, Habib Hasan tidak menyebutkan riwayat maupun bunyi hadis tersebut. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Habib Hasan bin Ismail Al-Mudor tentang hal tersebut diambil dari channel YouTube Ahbabul Mustafa. Mereka ciri-cirinya kalau pakai gamis, pakai sarung cingkrang. Itu dari Nabi SAW. Jangan Anda marah sama saya. Marah sama Nabi SAW. Ini dari Nabi bukan dari kita. Ada riwayat semacam itu. Lalu karena itu, saran saya, Tidaknya di atas mata kaki tapi jangan cingkrang. Apa cingkrang haram, Beb? Enggak. Makro, Beb? Tidak. Karena yang haram, yang makro itu di bawah mata kaki hadisnya. Cingkrang, tidak haram, tidak makro. Tapi itu Nabi menyinggung menjadi simbol kaum Ahlul Bid'ah. Maka jangan kita nyerupai mereka. Dan yang cingkrang, tolong jangan tersinggung. Saya cuma menjawab pertanyaan dengan hatis Nabi SAW. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah SWT, Isbal dalam Islam artinya melabuhkan atau menjulurkan pakaian, hingga melebihi batas mata kaki. Larangan Isbal bagi laki-laki juga telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Lantas benarkah apa yang disampaikan oleh Habib Hasan, bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan, kelompok yang memakai celana cingkrang sebagai ciri dari Ahlul Bid'ah. Sampai dengan saat ini, kami belum menemukan tentang hadis tersebut, justru sebaliknya banyak hadis mengenai larangan Isbal atau menjulurkan pakaian, hingga melebihi batas mata kaki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini, diambil dari channel Youtube Adi Hidayat Oficial. Tapi Isbal ini Anda harus teliti lagi, jadi hadis-hadis tentang Isbal ini, itu ikhtilaf di kalangan ulama, tapi sebanyak-banyak hadis yang tersimpulkan dalam tiga hal. Tiga hal, nanti kita bahas dalam fikir ikhtilaf, yang di KBP itu. Tiga hal, satu, hadisnya menunjukkan kepada ketawabuan, rendah hati. Karena di Arab itu dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan, karena meningkat seserta hidupnya, baik dari hartanya, ataupun kedudukannya, maka di antara cirinya, kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah. Musbil, melebihi batas mata kakinya. Silahkan Anda cek tuh, raja-raja apa-apa macam-macam. Umumnya pakaiannya akan begitu. Bukan berarti sombong, bukan. Ada yang menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi. Beda. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik, 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 kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba, Nabi sedang kumpul, lewat orang, pamer, ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat, orang yang pakaian yang melebihi batas mata katinya tempatnya di neraka. Di neraka tempatnya. Abu Bakar itu terkejut, karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus, Pak. Ya, seperti saya lah gambaran begini, sering melorot gitu, kan. Sering di bawah begitu. Nabi sebelumnya gak pernah bicara begitu. Gara-gara kasus orang ini lewat, Nabi keluar kalimat begitu. Abu Bakar klarifikasi, Rasulullah bagaimana saya ini? Saya sering melorot bagaimana di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibn Omar, masih kecil. Belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan? Majasi? Atau bahasa langsung? Hakikatnya. Kata Nabi, Ya Ibn Omar, Eh Ibn Omar, jangan sombong. Seperti orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, seperti orang tadi. Lewat dengan sombong ya. Orang yang sombong seperti itu, khailah karena sombong, maka tempat di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulema yang pertama, yang dimaksudkan, Isbal di sini adalah hadith, untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadu. Jadi kalau antum misalnya celananya tidak Isbal, sombong juga, neraka juga tempatnya. Sama saja. Kadang-kadang kan yang lepot, celananya gak Isbal, mulutnya Isbal. Begitu lewat, lihat tuh, ah gulung, kayak gak ada gunting aja di rumahnya. Tuh antum tuh, neraka juga tuh. Hati-hati. Yang kedua, Isbal itu menunjuk juga, pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, inna Allah alayakbulu sholat hamusbilin. Allah gak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Faliyatawadda maka wudhu lagi, dia wudhu lagi, balik lagi, sampaikan lagi. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadithnya digunakan, oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil. Tahu kan, sholatnya aja gak diterima. Tapi orang ini tidak mendalami mana hadithnya. Salah kesimpulannya. Salah. Saya pernah diberhentikan di Bekasi. Setelah sholat subuh, mimami celamah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan. Oleh dua orang. Tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf, saya ingin tanya, menurut Ustaz, bagaimana hadith tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya Isbal? Masya Allah, maksudnya Ustaz telahnya kepanjangan, sholat kita gak diterima tuh, dengan bahasa yang lain. Oh akhir kerim, hadithnya disini kan? Oh iya, saya punya beberapa pertanyaan sebelum kita simpulkan. Satu, bukankah Nabi di hadith itu menyuruh untuk wudhu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadithnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudhu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya, harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudhu. Diam. Baik, pertanyaan kedua. Kalau yang keliru celananya, bukankah dia wudhu sampai tiga kali, dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhir, disinilah pentingnya belajar hadith, dengan mendalami ilmu hadith. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudhu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga, dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, saat mengusap, membasu bagian kakinya, ada yang tidak terbasu dengan sempurna, tertutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menunggu ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadith isbal ini adalah kehatian-hatian dalam ibadah. Maka antum, tolong gunakan pakaian dengan hati-hati, supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat kudut terbasu dengan sempurna, tapi saat jalan, najis menempel tanpa antum di dasar dari, terbawa tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan, tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif, supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Bikin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.